Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Suka cita bahwa kembali kita diperjumpakan Dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan Salah satu kalimat bijak mengatakan seperti ini Dalam menjalani hidup di dunia ini Terkadang segala sesuatu tak selalu berjalan Sesuai keinginan kita Ada kalanya kita berada di puncak Dan terkadang kita juga bisa berada di titik terendah Di saat-saat itu ingatlah Bahwa kita adalah anaknya Yang senantiasa selalu dalam penyertaannya Teruslah berkomunikasi Agar hubungan kita dengannya Semakin dekat setiap harinya Mari jemaah Tuhan Siapkan hati kita untuk mendapatkan berkat Tuhan Melalui rendungan pagi hari ini Kita mulai Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Menyertai kamu sekalian Amin Kita akan membaca bahagian firman Tuhan Menurut Renungan Renungan harian Toraya Edisi Sabtu 26 Maret 2022 Yang terambil dari Injil Lukas 15 Ayat 1 Ayat 1 sampai ayatnya yang ketujuh Sebelumnya Mari kita satu Di dalam doa Kita berdoa Lihatlah Lihatlah hati kami Lukas pasal 15 Lukas pasal 15 Ayat 1 Sampai ayat yang ketujuh Dengan judul perikob Perumpamaan Tentang domba Yang hilang Para pemumut cukai Dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Maka bersumut-sumutlah Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Katanya Ia menerima Orang-orang berdosa Dan makan bersama-sama Dengan mereka Lalu ia mengatakan Perumpamaan ini Kepada mereka Siapakah di antara kamu Yang mempunyai 100 ekor domba Dan jikalau ia Kehilangan seekor Di antaranya Tidak meninggalkan Yang 99 ekor Di padang gurun Dan pergi Mencari yang sesat itu Sampai Ia menemukannya Dan kalau ia Telah menemukannya Ia meletakkannya Di atas bahunya Dengan gembira Dan setibanya di rumah Ia memanggil Sahabat-sahabat Dan tetangga-tetangganya Serta berkata Kepada mereka Bersuka citalah Bersama-sama Dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu Telah kutemukan Aku berkata Kepadamu Demikian juga Akan ada Suka cita di sorga Karena satu orang Berdosa Yang bertobat Lebih besar Daripada Suka cita Karena 99 Orang benar Yang tidak Memerlukan Pertobatan Amin Firman Tuhan Tema rendungan kita Adalah Mencari Dan Menyelamatkan Yang hilang Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi Oleh Tuhan Jika kita kehilangan Suatu benda Berharga Tentu Kita berusaha Untuk mencarinya Walaupun Mungkin Sulit lagi Bagi kita Untuk dapat Menemukannya Tetapi Usaha Untuk mencarinya Tetap ada Mengapa Demikian Tentu Karena benda itu Sangat berharga Jika mungkin Tidak berharga Maka kemungkinan Kita tidak akan peduli Atas kehilangannya Dan Mengatakan Tidak apa-apa Firman Tuhan Hari ini Mengisahkan Tujuan Dan maksud Kedatangan Yesus Kedalam dunia Yang mencari Yang berdosa Dalam Pembacaan kita Diumpamakan Seperti Domba Yang hilang Yesus Mengajarkan Hal ini Di hadapan Orang Farisi Dan ahli Taurat Yang sedang Gelisah Dan bersumut-sumut Karena mereka Menjumpai Yesus Menerima Dan makan Bersama Orang Yang dianggap Hina Atau Berdosa Yesus Memberi pertanyaan Kepada mereka Siapakah Di antara Kamu Yang mempunyai Seratus Ekor Domba Dan Jikalau Ia kehilangan Seekor Di antaranya Tidak Meninggalkan 99 Ekor Di padang Gurun Dan pergi Mencari Yang sesat Itu Sampai Ia Menemukannya Pemilik Domba Yang kehilangan Satu Ekor Domba Di antara Seratus Akan Terfokus Pada Satu Yang terhilang Karena Ia Adalah Pemiliknya Tentu saja Saudara Saudari Bagi Pemilik Domba Seluruh Domba Sangatlah Berharga Sehingga Walaupun Masih ada 99 Ia Akan Tetap Mencari Yang Hilang Walaupun Hanya Satu Ekor Begitupun Dengan Yesus Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Kita Semua Adalah Miliknya Dan Berharga Di Matanya Karena Itu Ia Akan Menyelamatkan Jika Ada Yang Terhilang Itulah Tujuan Kedatangannya Kedalam Dunia Ketika Manusia Bertobat Dari Dosanya Saat Itulah Ia Kembali Ditemukan Dan Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Di Sorga Akan Ada Sukacita Ketika Satu Orang Berdosa Bertobat Amin Mengakhiri Renungan Kita Kita Berdoa Bapak Dalam Kerajaan Sorga Kami Bersyukur Bahwa Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Kepada Kepada Kami Untuk Ada Dalam Hadirat Mu Firman Mu Telah Engkau Perdengarkan Bagi Kami Ajar Kami Tuhan Untuk Menanamkan Dengan Baik Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Juga Kami Lakukan Di Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Sehingga Iman Kami Semakin Diubahkan Menjadi Lebih Baik Dan Kami Juga Boleh Kedapatan Sebagai Anak Anak Tuhan Pelaku Firman Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Setiap Pelayanan Yang Dilayangkan Oleh Hamba Hambamu Dimana Saja Berada Agar Boleh Terlaksana Dengan Baik Nama Tuhan Senantiasa Dimuliakan Ya Roh Kudus Sertai Juga Kami Jemaatmu Hari Ini Di Dalam Kami Menjalani Kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kami Di Dalam Setiap Karya Di Dalam Setiap Usaha Serta Dalam Setiap Harapan Yang Senantiasa Kami Sandarkan Kepadamu Ampunkan Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Di Dalam Dan Melalui Anak Mu Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Untuk Sukacita Kita Hari Ini Dan Percayalah Tuhan Akan Selalu Memberkati Kita Karena Itu Terimalah Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin Demikianlah Kebersamaan Kita Untuk Pagi Ini Terima Kasih Untuk Kesediaan Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Jangan Lupa Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Salam Sehat Selamat